Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mari kita lanjutkan membahas soal-soal latihan mengenai model linier Kali ini kita masih membahas model tidak berpangkat penuh Khususnya mengenai model dua faktor Soal yang pertama perhatikan model linier rancangan dua faktor tanpa interaksi berikut Jadi kalau dua faktor tanpa interaksi modelnya seperti ini Ini ada tau dan ada beta Tau ini sebagai faktor satu dan beta sebagai faktor dua Nah disini faktor satu terdiri dari tiga taraf dan faktor dua terdiri atas dua taraf Dari model YIJ ini dapat disusun model untuk setiap pengamatannya sebagai berikut Jadi ini dijabarkan Y11 sampai dengan Y32 Kemudian jika diuraikan dalam bentuk matrik menjadi seperti ini ya Y sama dengan X beta plus E ya Nah mestinya kalau mau lebih runut lagi cara mengerjakannya Membawa model setiap pengamatan ke dalam bentuk matrik Ini mestinya kita dari sini susun dulu Y11 Y12 dan seterusnya sampai Y32 Begini kita buat dalam bentuk matrik Kemudian ini matrik X nya 1,2,3,4,5,6 Kemudian ini 1,1 ya Dan seterusnya sampai terbentuk matrik X Kemudian ini faktor betanya Karena perlakuan untuk faktor pertama ada tiga Berarti ini tau nya ada tau satu, tau dua, tau tiga Kemudian faktor yang kedua ada dua Maka ini ada beta satu dan beta dua Sehingga kalau ditambahkan dengan mu Vektor betanya menjadi mu Tau satu, tau dua, tau tiga, beta satu, beta dua Begini Ya X nya adalah yang ini Nah sehingga setelah X dikalikan dengan beta Ini baru ditambah dengan vektor galat ya E11, E12 dan seterusnya sampai E32 Nah setelah seperti ini Barulah dibawa ke dalam model notasi matrik Y sama dengan X beta plus E Begini Kalau menuliskannya langsung dalam bentuk matrik seperti ini Maka kita perlu tambahkan disini keterangan Dengan Dengan Y nya ini X nya ini Beta nya ini E nya ini gitu ya Jangan lupa Kalau vektor ditulis tebal Lalu Kita coba identifikasi ya Disini Ini satu sebanyak enam kali Itu adalah untuk mu Kemudian yang Ini untuk Koefisiennya tau satu Ini tau dua ya Ini mu tadi Ini tau tiga Ini beta satu Dan ini beta Dua gitu Selanjutnya Diminta menentukan matrik X aksen X dan X aksen Y Nah kita lihat Kalau seperti ini Bagaimana X aksen X nya Nah ini ada polanya ya Dan ini ada Ada formulanya ini di Lihat buku Mayers Ada Formula nya Ini pasti N gitu ya Ini adalah Banyaknya Taraf faktor B nya ya Tadi dua ya Nah ini banyaknya taraf faktor A gitu ya Jadi yang tiga ini adalah A nya Yang dua adalah B nya ya Dan ini polanya pasti seperti ini Kemudian X aksen Y itu diperoleh ya Dikalikan X aksen dengan Y Hasilnya begini Nah penjumlahan semua pengamatan itu dinotasikan dengan Y dot dot Kemudian penjumlahan pengamatan untuk tau 1 itu adalah Y 1 dot dan seterusnya Dan yang untuk beta 2 ini adalah Y dot 2 Jadi ini kan harusnya ya Sigma Y 1 J dimana J nya 1 sampai 2 gitu Jadi yang indeks J nya itu dijadikan dot Nah begitu juga yang ini Ini berarti sigma Y I 1 Nah dimana Y nya 1 sampai 3 Jadi yang ada sigma nya ini dijadikan dot Selanjutnya tentukan rank X atau rank X aksen X Untuk model dua faktor tanpa interaksi Kita dapat berikan formulanya rank X itu sama dengan rank X aksen X kan ya Nah ini rumusnya adalah A plus B min 1 Jadi A nya tadi adalah 3 B nya adalah 2 Jadi 4 Selanjutnya D Tentukan penduga kuadrat terkecil bagi parameter model pada poin A dengan memberikan persyaratan sigma tau duga I sama dengan sigma beta duga J sama dengan 0 ya Kita mulai dari persamaan normal Ini persamaan normalnya masukkan aksen X masukkan B ya Kalau B itu berarti sudah penduga jadi elemen-elemennya ini udah ada notasi topinya disini Kemudian ini X aksen Y nya yang tadi Y dot dot sampai Y dot 2 Kemudian ini ya kalau diuraikan Kalau diuraikan ini tentunya menjadi 6 mu duga Ditambah 2 Tau duga 1 Ditambah 2 Tau duga 2 Ditambah 2 Tau duga 3 Ditambah 3 Beta Duga 1 Ditambah 3 Beta Duga 2 Gitu ya Nah ini sama dengan Y dot dot ya Boleh juga ini masih dalam bentuk matriks Begini Nah yang ininya jadi tetap dalam bentuk vektor Begitu Nah selanjutnya yang ini Yang 2 buah ini merupakan Perkalian 2 Mu duga Ditambah 2 Tau duga 1 Gini Kemudian ditambah dengan beta duga 1 Ditambah dengan beta duga 2 Dan seterusnya nanti ini silahkan teman-teman uraikan sendiri ya Hasilnya adalah Menjadi seperti ini Jadi yang tadi Jadi yang tadi 2 Tau duga 1 Ditambah 2 Tau duga 2 Ditambah 2 Tau duga 3 Gitu Jadi sigma Tau i duga Nah dari i nya 1 sampai 3 Terus dikalikan 2 ya Jadi 2 sigma Tau i duga Begitu juga yang ini Berarti ini tadi Berasal dari 3 Beta 1 duga Ditambah 3 Beta 2 Duga Gitu ya Nah dan seterusnya Jadi seperti ini Gitu Teman-teman silahkan lihat Masing-masing barisnya Menjadi seperti ini Sama dengan Y dot dot Sampai Y dot 2 Karena Sigma Tau i Sama dengan 0 Dan sigma Beta J Duga ya Sama dengan 0 Jadi yang ini Sama dengan 0 Yang ini Sama dengan 0 Ini Sama dengan 0 Nah silahkan Teman-teman uraikan Maka hasilnya Diperoleh Seperti ini Untuk Teman-teman bisa Lancar dan Benar-benar Faham Silahkan teman-teman Benar-benar Mencoba Menguraikan Runotan-runotannya Gitu Sehingga diperoleh Hasil Seperti ini Selanjutnya Pertanyaan Yang ke E Apakah Hipotesis-hipotesis Berikut ini Testable Jika iya Buatlah Rumusan Pengujiannya Testable Berarti Dapat diuji Kalau estimable Dapat Diduga Ada dua Hipotesis Yang pertama H0 Adalah Tau 1 Sama dengan Tau 2 Sama dengan Tau 3 Yang kedua Beta 1 Sama dengan Beta 2 Mari kita Jawab Untuk Hipotesis Yang pertama Terlebih dahulu Dari Hipotesis ini Kita mesti Jabarkan dulu Kedalam Bentuk C Beta Ini Ini harusnya Sama dengan C Beta Sama dengan 0 Ketika kita Punya Hipotesis Seperti ini Ini bisa Diartikan Tau 1 Sama dengan Tau 2 Dan Tau 2 Sama dengan Tau 3 Atau Boleh juga Tau 1 Sama dengan Tau 3 Dan Tau 2 Sama dengan Tau 3 Nah Ketika melihat Koefisiennya ini Ini kan miliknya Si mu Ini Tau 1 Tau 2 Tau 3 Beta 1 Beta 2 Gitu ya Berarti Ini Tau 1 Ini Tau 3 Berarti Yang diambil Adalah Yang ini Jadi Sekali lagi Untuk Hipotesis Yang Seperti ini Kita Bisa Memaknainya Tau 1 Sama dengan Tau 2 Dan Tau 2 Sama dengan Tau 3 Atau Boleh juga Tau 1 Sama dengan Tau 3 Dan Tau 2 Sama dengan Tau 3 Ketika Kita Punya Ini Maka Ini Artinya Tau 1 Min Tau 3 Sama dengan 0 Dan Untuk Yang ini Artinya Tau 2 Min Tau 3 Sama dengan 0 Kemudian Ini Tinggal Dibawa Menjadi Bentuk Koefisien Seperti Ini Jadi Karena Disini Positif Berarti Ini Satu Disini Satu Ini Negatif Berarti Min Satu Untuk Yang Tau 3 Selain Nya Adalah 0 Kemudian Yang Kedua Ini Tau 2 Min Tau 3 Jadi Yang Kedua Ini Hasilnya Adalah Ini Sehingga Kita Punya Hipotesis Ini Menjadi H0 C Beta Sama Dengan 0 Dengan C Adalah Yang Ini Kemudian Kita Cari Dulu X Aksen X Tadi Sudah Kemudian Mencari X Aksen X Conditional Inverse Misalkan Kita Mengambil Minor Yang Ini Jadi 2 0 0 1 0 2 0 1 Berarti Yang Diambil Adalah Matrik Yang Di Tengah Tengah Ini Kita Ingat Tadi Bahwa X Aksen X Itu Rang Nya Adalah 4 Berarti Kita Mengambil Matrik Minor Yang Berpangkat Penuh Yaitu Berukuran 4 Kali 4 Gitu Ya Ini Ternyata Melalui Algoritma Matrik Kebalikan Umum Didapatlah X Aksen X Conditional Inverse Seperti Ini Teman Teman Mohon Bantuannya Untuk Menghitung Ya Nah Dari Sini Silahkan Dihitung Secara Mandiri Ya Supaya Lebih Faham Dan Yakin Kalau Hasilnya Adalah Ini Selanjutnya Kita Cari H Yaitu X Aksen X Conditional X Aksen X Perhatikan Ini Bukan Matrik Head Tapi Hanya Salah Satu Buku Menotasikan X Aksen X Conditional X Aksen X Ini Sebagai H Teman Teman Pun Boleh Menotasikan Dengan Abject Yang Lainnya Kita Hitung Kemudian Diperoleh Hasilnya Ini Silahkan Teman Teman Cermati Untuk Bisa Meyakini Hasilnya Adalah Ini Kita Akan Menunjukkan Bahwa Hipotesis Yang Tadi Ini H0 Tau 1 Sama dengan Tau 2 Sama dengan Tau 3 Apakah Testable Berarti Kita harus Cek Apakah C beta Yang dibentuk Dari Hipotesis Ini Itu Estimable Tentunya Ini C beta Untuk Fungsi Yang Kita Bahas Di Slide Sebelumnya Tadi Yaitu C Adalah Yang Ini Jadi Apakah C beta Itu Estimable Seperti Pada Pembahasan Sebelum Sebelumnya Bahwa C beta Estimable Itu Jika CH Sama Dengan C Karena Itu Akan Dihitung Nilai CH Kemudian Setelah Dihitung Ternyata Hasilnya Sama Dengan C Nah Oleh Karena CH Sama Dengan C Maka C Beta Estimable Jadi C Beta Ini Berarti Untuk C Yang Ini Sehingga Hipotesis H0 Ini Harusnya Titik 2 Hipotesis H0 Tau 1 Sama Dengan Tau 2 Sama Dengan Tau 3 Itu Adalah Hipotesis Yang Testable Atau Dapat Diuji Katanya Tadi Di Soal Tadi Apabila Testable Buatlah Rumusan Pengujiannya Nah Mari kita bahas Sekarang Pertama Kalau diminta Untuk membuat Rumusan Pengujian Tentu Harus Ada Statistik Uji Terlebih dahulu Jadi kita hitung Jadi kita hitung Statistik Uji Ini Masih Dalam Bentuk General Linear Hipotesis Jadi Rumusnya Adalah Ini Ini Sama Saja Untuk Yang Model Satu Faktor Dimana Ini M Adalah Rank Matrik C Nanti Kita Bahas Satu Satu Jadi Karena Kita Tidak Punya Data Pada Kasus Ini Maka Yang Diminta Adalah Hanya Rumusan Pengujiannya Karena Itu Kita Harus Detil Apa Saja Komponen Yang Harus Ada Jadi Pertama Harus Ada Statistik Uji Dan Yang Kedua Harus Ada Kriteria Pengujiannya Atau Kriteria Penolakan H0 Jadi Begitu Kalau Mau Mengujikan Sekarang Setelah Kita Punya Rumus Statistik Uji Kita Harus Beri Keterangan Karena Ini Datanya Tidak Ada Maka Apa C Yaitu C Yang Ini Kemudian Vektor B Ini Tidak Bisa Dihitung Yang Ini Namun Sebenarnya C Dikali X Aksen X Conditional Dikali C Transpose Diinverse Ini Sebenarnya Bisa Dihitung Jadi Nanti Silahkan Teman-teman Coba Hitung Yang Ini Karena X Aksen X Conditional Itu Kan Ada Nilainya Misalkan Kita Menggunakan Matrik Kebalikan Umum Yang Tadi Menggunakan Yang Ini Teman-teman Boleh Juga Menggunakan Matrik Kebalikan Umum Yang Lainnya Nah Coba Kita Lihat Hasilnya Apakah Sama Atau Tidak Jika Menggunakan Yang Ini Maupun Menggunakan Matrik Kebalikan Umum Yang Lain Tidak 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 Apa? N adalah jumlah amatan ya, yaitu 6, M-nya adalah rank matriks C, yaitu 2, dan R-nya adalah rank matriks X aksen X, yaitu 4. Jadi, sudah clear semua, jelas semua keterangan dari rumus statistik uji F hitung ini. Selanjutnya, kriteria penolakan handle-nya apa? Pasti F hitung dibandingkan dengan F table. Nah, kita cek di soal ini, kan tidak ada alpanya, tidak disebutkan alpa, berarti di sini F hitungnya masih F alpa. Untuk derajat bebas, itu kan harusnya M, N-R ya, ini harusnya ya, M, N-R. Nah, karena M-nya sudah ada nilai, dan N-R itu juga ada nilainya, maka langsung kita tuliskan di sini 2, 2 gitu ya. N-R-nya adalah 6 dikurang 4, yaitu 2 gitu. Sehingga, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F alpa, dengan derajat bebas pembilangnya 2, dan penyebutnya 2. Kira-kira seperti ini, teman-teman, kalau diminta untuk menunjukkan testability, dan juga membuat rumusan pengujian hipotesis, apabila kasusnya tidak menyertakan data dari hasil percobaannya. Selanjutnya, untuk hipotesis yang kedua, silakan dikerjakan secara mandiri, agar teman-teman semakin paham dengan pengujian hipotesis pada model 2 faktor tanpa interaksi. Istirahat dulu ya. Nah, siap-siap untuk melanjutkan soal nomor 2. Terima kasih telah menonton!